Dikutip dari berbagai sumber, Klando Revers dilaporkan akan kembali mengambil peran sebagai John Wick dalam film spin-off yang berjudul Balerina. Berdasarkan laporan Co-Leader, selasa tanggal 8 November tahun 2022, Revers diketahui sedang berada di Praha, Republik Ceko, untuk mempersiapkan perannya dalam film yang dibintangi oleh Ananda Armas itu. Meski demikian, belum diketahui seperti apa peran Revers sebagai John Wick nantinya dalam film tersebut. Apakah hanya menjadi cameo atau punya jatah adegan yang lebih banyak? Pihak Lionsgate selaku rumah produksi war alaba John Wick belum memberikan keterangan resmi terkait kembalinya Revers sebagai John Wick di Balerina. Yang bisa dipastikan oleh Lionsgate adalah salah satu karakter vital yang akan turut andil dalam spin-off Balerina. Karakter itu adalah Winston, manajer hotel Continental, yang diperankan oleh Ian McSane. Produser Basil Iwanik mengonfirmasi bahwa Winston memegang peranan penting dalam war alaba tersebut, termasuk Balerina. Kami sangat bersemangat dengan bergabungnya Ian McSane dengan kami untuk peran penting di Balerina, ungkap Iwanik, dilansir dari Varyeti. Dia telah menjadi bagian integral dari war alaba ini sejak era John Wick original. Sangat menyenangkan bekerja sama dengannya dalam perjalanan ini, bersama dengan semesta wik yang semakin meluas, imbuhnya. Film Balerina kini tengah memasuki masa produksi dengan melibatkan sutradara Len Wisseman dan skenario yang ditulis oleh Syahaten. Selain Basil Iwanik sebagai produser eksekutif, Lionsgate juga melibatkan Erika Lee, Chad Stahelski, Brady Fujikawa, dan Chelsea Kujawa sebagai produser. Balerina mengisahkan seorang perempuan muda sebagai pembunuh bayaran yang memiliki misi balas dendam kepada seseorang yang telah membunuh keluarganya. War alaba John Wick kini tengah fokus dalam peluncuran John Wick chapter 4 yang dijadwalkan tayang pada tanggal 24 Maret tahun 2023. Tetap mengikuti berita terbaru lainnya bersama. Bedah Peristiwa Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!